Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya kembali melaksanakan razia uji emisi bagi kendaraan bermotor. Razia tersebut diikuti dengan adanya sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menyampaikan, pemerintah perlu mengkaji kembali sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, agar tidak membebani masyarakat. Kalau masyarakat ini diberikan solusi-solusi yang baik oleh pemerintah, karena pemerintah yang mengangkulasi semua itu. Bagaimana pengawasan, jangan sampai sudah terjadi baru masyarakat yang mendapat beban. Diberikan, ini kamu karena pakai ini kamu kena sanksi. Loh, saya harus bagaimana masyarakat itu? Maka ini juga menjadi, saya bilang, minta kepada pemerintah jangan ujuk-ujuk. Berikan juga toleransi kepada masyarakat. Untuk disosialisasi ini, berikanlah juga kesempatan untuk itu. Kalau sudah diberi peringatan sekali dua kali untuk ini, apa masalahnya atas kendaraannya? Maka harus ada solusi. Yang pemerintah yang harus memberikan pelayanan itu kepada masyarakat. Kalau itu sudah dilakukan, masih juga itu baru, silakan kenakan sanksi. Saat ini Indonesia terus berupaya mengurangi polusi udara dengan berbagai cara. Robert Rowe berharap pemerintah harus fokus pada penanganan jangka menengah dan jangka panjang untuk menekan polusi udara yang masih terjadi. Aditya Danyoga, TVR Parlemen, melaporkan.